Kita beralih ke kasus narkoba. Direkturat Tindak Pidana Narkoba Baraya Skrim Polri berhasil menangkap 9 tersangka jaringan narkotika internasional di beberapa wilayah Indonesia. Pada penangkapan kali ini, polisi mengungkap peredaran narkoba jenis baru. Direkturat Tindak Pidana Narkoba Baraya Skrim Polri menggelar barang bukti dari hasil penangkapan 9 tersangka anggota jaringan narkoba. 4 tersangka ditangkap di wilayah Medan Sumatera Utara, sedangkan tersangka lainnya ditangkap di Jakarta. Polisi mencinta barang bukti di antaranya beberapa unit handphone, 6.201 gram sabu, buku tabungan beserta uang puluhan juta rupiah. Polisi juga menemukan narkoba jenis baru, yaitu jenis narkoba golongan sintetik, katinon, penetilamin, zat tanaman dasar yang berupa kratom dan tanaman katinon, golongan ketamin serta piperazin. Nah perlu kami sampaikan dan perlu saya jelaskan kepada masyarakat bahwa narkoba jenis baru ini perlu mendapat perhatian kita semua karena ternyata bentuk dan wujudnya sama sekali tidak menunjukkan barang tersebut adalah barang berbahaya. Seperti contoh LSD yang kami sampaikan tadi ini berbentuk lembaran dan apabila dilihat secara sepintas dan apabila dilihat dengan kasat mata itu hanya berupa kertas. Terima kasih telah menonton!